Pengusaha pengabdian masyarakat dalam bentuk kelihatan kerjaan nyata Muhammadiyahisya atau KKN Mas disambut oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo yang dikemas dalam agenda Galadinar Bupati Sukoharjo dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga Forum Rektor Universitas Muhammadiyah se-Indonesia. Acat tersebut digelar pada Kamis 1 Agustus lalu yang bertempat di kantor terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo. Agenda KKN Mas menjadi bentuk silat rohmi yang luar biasa. Biasanya kuliah kerjaan nyata atau KKN hanya dari satu perguruan tinggi, tapi pada KKN Mas diikuti oleh 46 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Suwarno selaku Ketua Panitia Pusat mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Sukoharjo yang menerima tawaran Panitia untuk menjadi lokasi KKN Mas tahun 2024, serta berharap KKN Mas yang ada di 77 desa di daerah Kabupaten Sukoharjo mampu meningkatkan UMKM dan stunting dapat menurun. Bupati Kebupaten Sukoharjo yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Widodo, mengungkapkan bahwa melalui kesempatan yang berbahagia mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sukoharjo. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Anif menyampaikan rombongan yang hadir dalam gala dinner tersebut merupakan perwakilan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk mengawal KKN Mas 2024. Salah satu keuntungan besar, manfaat besar kita KKN itu adalah satu sisi bisa memberikan kontribusi kepada daerah yang menjadi tempat KKN, tapi sekaligus bagi mahasiswa itu bisa meningkatkan soft skill-nya. Ini persis menjadi ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pesan keidahlan yang sudah berdiri tahun 1912, jauh sebelum negara ini lahir, itu sudah memikirkan bagaimana generasi ke depan. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.